Intro Halo semua, balik lagi di channel Zhome Di video kali ini saya ingin membagikan tema atau setup keren Yang bisa bikin tampilan hp kalian jadi makin estetik So buat kalian yang sudah merasa bosan melihat tampilan hp kalian yang gitu-gitu aja Kalian bisa coba terapkan tema ini ke hp kalian Tema ini juga ukurannya lumayan kecil So buat kalian yang punya hp kentan tidak perlu khawatir hp kalian akan lemot setelah menerapkan tema ini Karena tema ini sangat ringan kok Oke kalau begitu langsung aja kita bahas tutorialnya Let's go Oke untuk langkah pertama silahkan kalian download dulu wallpapirnya beserta setup temanya Link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi video ini Nah yang dua ini untuk wallpapernya Dan yang ini untuk setup temanya Untuk mendownloadnya kalian bisa tab titik 3 ini Lalu pilih download Jika sudah terdownload Selanjutnya kalian bisa cek wallpapernya pada galeri kalian Nah disini wallpapernya sudah ada Tinggal kalian pilih aja mau pakai wallpaper yang mana Sebagai contoh disini saya coba pakai wallpaper yang ini Dan yap untuk wallpapernya sudah sukses kita terapkan Langkah selanjutnya kita akan terapkan setup temanya Nah disini kita memerlukan 4 aplikasi Yang ukurannya kecil-kecil semua kok Jadi tidak perlu khawatir akan memakan banyak ruan Ataupun takut hp kalian akan lemot Untuk aplikasinya sendiri yaitu ada nova launcher sebagai launchernya Wicon sebagai icon packnya Beserta kwgt custom Dan hulk kwgt sebagai widgetnya Untuk link download aplikasi tersebut bisa kalian cek pada deskripsi video ini Nah jika keempat aplikasi tersebut sudah kalian install Selanjutnya mari kita buka nova launchernya terlebih dahulu Scroll ke bawah Lalu tap tanda checklist ini Jika misalnya tampilannya masih tidak berubah Kalian bisa coba tap lagi nova launchernya Nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini Selanjutnya kita akan setting agar launchernya ini bisa jadi permanen Caranya tap tahan pada layar Lalu pilih pengaturan Scroll sedikit ke bawah Nah disini ada opsi pilih peluncur default Kalian tap Lalu pilih nova launcher Maka sekarang nova launchernya sudah berubah menjadi permanen Step selanjutnya kita akan terapkan setupnya Dengan cara tap tahan pada layar Lalu pengaturan Next masuk ke opsi cadangan dan pulihkan Lalu tap pulihkan cadangan Nah pastikan yang diatasnya ini kalian pilih yang terbaru Atau baru-baru ini Nanti akan muncul setup temanya dengan nama zhome tagar 2 Kalian bisa tap setup tersebut Lalu pilih ok Untuk tampilan awalnya kurang lebih seperti ini Step selanjutnya kita akan isi widgetnya ini Tapi sebelum itu kita beri perizinan dulu agar widgetnya bisa terpasang dengan rapih Caranya tap tahan pada widgetnya Lalu pilih info aplikasi Next masuk ke perizinan Nah disini kalian bisa izinkan aja semuanya Dan jika sudah kalian bisa ke luar Next kita lanjut untuk mengisi widgetnya ini Mulai dari widget yang ini Kita tap Lalu kalian bisa tap pencarian diatas ini Kalian ketikan 081 Nah ini dia untuk widgetnya Kita tap Lalu masuk ke bagian lapisan Disini kalian bisa sesuaikan aja ukurannya Sampai bagian atasnya dan bagian bawahnya mentok seperti ini Jika sudah kalian bisa tap simpan Dan untuk hasilnya kira-kira seperti ini Next kita lanjut untuk mengisi widget yang ini juga Pada kotak pencarian Kalian ketikan 175 Oke ini dia widgetnya Lalu masuk lagi di bagian lapisan untuk menyesuaikan ukurannya Sama seperti yang tadi Kalian atur aja ukurannya sampai pas pada kotaknya seperti ini Jika sudah lalu tap simpan Dan yap untuk hasil akhirnya kira-kira seperti ini Oke itu dia tutorial setup keren pada video kali ini Dan untuk kedepannya juga Saya akan sering-sering membagikan setup keren lainnya So buat kalian yang tertarik Pastiin udah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami Well sekian dulu untuk video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya